Pada bulan maulid ini, kita diingatkan kembali dengan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan seputar kelahiran Rasulullah SAW. Di antaranya adalah, pada malam menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, binatang-binatang ternak milik orang Arab Quresh bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Pada malam itu juga padamnya api kebesaran agama majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam. Dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Banyak sekali sejarah perjalanan Islam yang patut kita ketahui. Kisah ini terjadi pada masa kenabian Rasulullah. Kala itu, di suatu daerah hiduplah seorang penggembala kambing. Ia mengurus ratusan kambing dan domba. Setiap pagi, pria itu membawa heran ternak yang diamanit kepadanya padang rumput dekat oasis. Namun, pada suatu hari, gembala itu kecolongan. Sekor serigala berhasil menerkam sekor geromba yang lepas dari kerubunan domba-domba lain. Ia ratus segera mengejar serigala dan menakut-nakuti dengan ayunan tongkatnya. Domba yang menjadi buruan serigala itu bertubuh gemuk. Sehingga hewan karnifora ini sulit untuk membawanya dia kabur. Penggembala pun menarik paksa domba itu dari cekraman serigala. Dan tarik-menarik. Dalam perebutan domba itu, serigala tiba-tiba berbicara. Wahai penggembala, mengapa kau begitu zolim? Allah telah menetapkan domba itu sebagai rezekiku untuk hari ini. Mengapa kau mengambilnya dariku? Betapa terkejutnya seorang penggembala itu mendengar sekor binata yang berbicara dengan baik. Yang berbicara dengan fasih. Hai serigala, kamu bisa bicara? Si penggembala keheranan. Apa kata serigala? Mengapa kau melihatku keheranan? Harusnya kau tahu ada yang lebih mengherankan daripada sekorib serigala berbicara. Apa itu? Kata si penggembala penasaran. Jawab serigala. Di kota Madinah, ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk manusia, untuk sekalian alam. Namun banyak orang yang justru membangkang dan enggan beriman kepadanya. Bukan hanya itu, bahkan mereka memusuhi dan siapa meranginya. Nama nabi itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu pada keesokan harinya, si penggembala itu bertekad pergi ke Madinah. Ia bertekad untuk menjumpai langsung sosok yang diceritakan serigala kemarin. Dalam perjalanan tersebut, tentunya tidak mudah. Naik, turun, tebing, terjalan jauh. Akan tetapi, tekad yang kuat si penggembala itu menempuh perjalanan dengan penuh kesabaran. Hingga akhirnya, dia sampai di Madinah. Lalu dia bertanya kepada warga setempat. Akhirnya dia sampai di depan masjid Madinah. Singkat cerita, ia lalu berhasil bertemu dengan nabi Muhammad. Kepada beliau, ia menuturkan kisahnya hingga sampai di Madinah. Rasulullah SAW membenarkan kisah penggembala itu. Artinya, beliau tak heran jika ada sekor binatang yang terang-terangan menunjukkan rasa imam kepada Allah dan Rasulnya. Lebih lanjut, hal itu ternyata termasuk dari sekian tanda, makin dekat cari kiamat. Yang demikian itu adalah tanda-tanda hari kiamat sudah dekat, sabda Rasulullah. Kisah ini termaktub dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah dan Abu Syaid Al-Khudri, serta Imam Ahmad. Seorang mufasir, Imam Ibn Qasir menyatakan bahwa hadis tersebut syaratnya sohek.